Bahas kasus ikan asin di TV BRB Kumalasari ternyata dibayar segini di rahsia retriburlampung.id Suami BRB Kumalasari, Gali Ginanjar, sudah hampir dua pekan menginap di Hotel Prodeo terkait kasus ikan asin virus Arafik Lain halnya dengan Gali Ginanjar yang harus mendekam dalam jeruji besi, BRB Kumalasari diduga dalang kasus ikan asin malah sibuk berwarawiri di televisi Kehadiran Kumalasari ini untuk memberikan kalerifikasi atas tudingan Parhat Abbas yang menyebutnya sebagai dalang dari kasus ikan asin BRB Kumalasari beberapa hari lalu sempat diperiksa oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus ikan asin Tak lama setelah itu, pernyataan mengejutkan datang dari pengacara Parhat Abbas yang merupakan kuasa hukum Rai Utami dan Feblo Binua Parhat Abbas menyebutkan adanya bukti cat antara BRB Kumalasari dan Rai Utami sebelum vlog ikan asin yang mempermalukan mantan istri Gali Ginanjar yakni Verus Arafik menyebar di publik Parhat menjelaskan kalau Kumalasari berpeluang besar menjadi tersangka dalam kasus ikan asin tudingan Parhat Abbas ini lantas ditangkapi Kumalasari ketika tampil di acara pagi-pagi pasti happy Senin 22 Juli 2019 dalam acara tersebut Kumalasari tak memungkiri keterlibatannya dalam pembuatan konten ikan asin namun Kumalasari jelas membantah disebut sebagai dalang kasus ikan asin tersebut ia mengaku memang mengizinkan Gali Ginanjar untuk berbicara dan berbawancara Kumalasari mengaku tidak begitu memperhatikan pertanyaan yang diberikan Rai Utami aku nyuruh untuk berbicara silahkan wawancara gitu pertanyaan itu gak ada skripnya juga organ intim wanita Gali gak ada yang mengarah ke situ intinya sekarang aku gak berani ngomong apa-apa ya ungkap Kumalasari ketika ditanya sebagai apa yang dirasakan saat mendengar pernyataan Gali sebagai mantan istri Kumalasari menyalahkan Rai Utami dan mengatakan kalau Rai sengaja mempertajam pertanyaan untuk Gali Ginanjar risih pasti risih aku gak fokus ke situ pada saat itu pertanyaan demi pertanyaan ditajam-tajamin ya oleh Rai ungkapnya kalau aku Kumalasari menjadi bintang tamu di acara pagi-pagi pasti happy Billy yang kembali mengisi acara tersebut masih membahas tentang kasus ikan asin yang tak kunjung usai ini tanpa sengaja Billy Saputra pun membeberkan honor Kumalasari saat tampil di acara pagi-pagi pasti happy yang dipandunya itu adik almarhum Olga Saputra ini mengatakan kalau sebelumnya Kumalasari meminta bayaran dua kali lipat dari biasanya pengakuan Billy ini seolah membuktikan kalau sekarang ini Kumalasari memang membutuhkan banyak uang kemarin budgetnya mau dua kali lipat gimana budgetnya masih satu setengah ungkap Billy Saputra bukan itu saja Kumalasari dalam berbagai kesempatan pasca Gali Ginanjar di penjara sudah tak terlihat memakai belian yang kerap ia bangkakan selamat menikmati selamat menikmati